Hujan yang terus-menerus mengguyur wilayah pantura Pekalongan dan Batang sore hari membuat sejumlah wilayah di Pekalongan dan Batang terendam banjir. Salah satunya adalah jalan pantura Kabupaten Batang yang terdenang setinggi 30 hingga 60 cm. Sejumlah kendaraan roda 2 yang nekat menerobos banjir akhirnya mogok. Sejumlah tren besar dan kendaraan roda 4 juga harus mengurangi laju kendaraannya karena ketinggian air yang cukup tinggi. Ya paling nanti jam 2 atau jam 3 ini surut ini kali. Kali kalau sampai sampai pagi. Pak, banjir ini sudah biasa banjir atau gimana Pak? Enggak, sudah biasa tapi kan nggak seperti ini. Ini parah gitu Mas? Terlalu parah. Biasanya kan nggak sampai segini, itu cuma sedikit. Tadi ada yang mogok nggak Pak? Tadi itu ada yang mogok, ini juga mogok. Ini juga mogok, Mas. Akibat banjir tersebut, para sopir trek memilih menghentikan perjalanan dan menunggu air surut. Pasalnya, mereka khawatir kendaraan justru mogok akibat air masuk ke dalam mesin. Banjir yang mengenangi jalur pantura tersebut merupakan luapan dari sungai Krecek dan sungai Sambong. Selain jalur pantura, sejumlah wilayah di Kabupaten Batang pun juga ikut terendam. Triyono Saifulloh, ngaporkan untuk NET.